Memasuki hari ke-10 pelaksanaan TMMD di Kuala Mandor B, anggota Yon Zipurnam SD sebagai Satgas TMMD masih semangat dalam pembangunan jalan. Semangat Satgas TMMD dan warga tidak makin surut, namun makin berlipat dalam menuntaskan berbagai pekerjaan yang sudah ditargetkan. Kali ini untuk membantu mempercepat program TMMD menurunkan pasukan khusus di bidang konstruksi. Pasukan itu diterjunkan untuk memperkokoh kualitas bangunan dan mempercepat kegiatan program TMMD. Anggota Yon Zipurnam SD dengan kemampuan di bidang konstruksi pembangunan jalan. Kemampuan prajurit ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat dan semangat lima-lima dalam pembangunan jalan rabat beton. Optimalisasi pengerjaan jalan di wilayah desa Kuala Mandor B menjadi prioritas utama, karena jalan ini memiliki fungsi yang sangat strategis untuk masyarakat. Untuk diketahui, proses pengerjaan jalan tergolong cukup menantang, karena sulitnya mengangkut bahan material ke lokasi. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!